BKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK gagal dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang lanjutan atas tersangka Buniani hari ini. Namun hakim akhirnya meminta AHOK untuk dihadirkan dalam persidangan berikutnya. AHOK tidak menghadiri sidang Buniani karena sakit dan tidak mendapat izin dari lapas Cipinang, Jakarta karena lokasi yang jauh dari Jakarta ke Bandung. Tim Jaksa Penuntut Umum menawarkan kesaksian AHOK akan dibacakan berupa berita acara pemeriksaan oleh polisi dengan alasan BAP AHOK telah disumpah. Namun tim kuasa hukum Buniani protes dan keberatan terhadap ketidakhadiran AHOK karena Jaksa Penuntut Umum dinilai menerapkan standar ganda terhadap para saksi lainnya. Sebelumnya semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum beralamat di Jakarta. Menanggapi keberatan kuasa hukum Buniani, Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan AHOK pada agenda persidangan selanjutnya. Pada sidang kali ini JPU hanya menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Kampus Universitas Teri Sakti, Effendi Saragi. Sementara itu kuasa hukum Masuki Cahaya Purnama atau AHOK menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk menghadirkan AHOK dalam persidangan Buniani. Menurutnya keterangan AHOK sudah cukup jelas tercantuk dalam BAP. Lagi pula menurut kuasa hukum upaya menghadirkan AHOK sebagai terpidana dari Jakarta ke Bandung hanya akan membebani keuangan negara. Advokat tidak perlu membuat alasan untuk kasus semudah ini. Pasal 162 sudah menyatakan jika jarak saksi dengan tempat pengadilan itu jauh, maka cukup dibacakan saja berita acara. Sudah terjawab. Sebab kalau jarak jauh, apalagi antar provinsi, ini dihadirkan, berapa biaya negara yang harus dikeluarkan. Itu satu perkara. Kalau ini nanti menjadi presiden, kalau sampai jauh juga dihadirkan, nanti semua kasus yang jaraknya jauh nanti minta biaya, negara bisa bangkrut. Tepesan Metro hari ini menghadirkan negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, contohnya sidang kali ini akan dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang akan diminta keterangannya sebagai saksi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reza Adiansyah dari Jawa Barat. Reza, apakah benar AHOK akan hadir dalam sidang kali ini untuk memberi kesaksian di sana? Betul, akak. Rencananya demikian. Pihak kepolisi yang telah berkoordinasi dengan pihak pengadilan terkait kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dalam melanjutan sidang kasus pelanggaran undang-undang. Undang-undang ITE yang melibatkan terdakwa Buniani. Buniani terdakwa kasus ITE karena mengedit video pidato AHOK ketika melaksanakan kunjuan kerja ke Pulau Seribu pada tahun 2016 lalu untuk mengantisipasi kedatangan AHOK ini. Polisi dari Polda, Jawa Barat telah menyediakan 600 personil lebih yang terdiri dari 300 personil yang dibagi dalam dua satuan. 300 personil di antaranya bertugas di luar dan di bagian dalam arena persidangan. Dua satuan sekitar Kompi Dalmas dan Brimob Polda, Jawa Barat serta satu SSKSK atau petugas evakuasi juga diantisipasi untuk mengamankan jalannya persidangan. Sementara itu ratusan personil tersebut juga telah disiadakan dalam persiapan yang telah digelar sejak kemarin. Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menjadi lokasi lanjutan sidang yang hari ini. Rencananya akan mengambilakan penerbisaan saksi. PAHOK rencananya akan dihadirkan dari Lapas Cipinang untuk memberikan kesaksian terkait apa yang terjadi dengan dirinya yang dibatkan Buniani. Seorang yang telah mengedit video PAHOK ketika berpidato di Kepulauan Seligi. Sementara itu saat ini saksi lain yang juga akan dihadirkan adalah saksi ahli dari Universitas Trisaksi. Ia merupakan ahli hukum pidana yaitu Effendi Saragi. Informasi yang terbaru yang kami terima dari pihak JPU menyatakan bahwa AHOK tidak jadi hadir karena tidak mendapat izin dari pengelola Lapas Cipinang. Dan juga AHOK menyatakan bahwa ia sedang tidak bugar untuk bisa datang ke Bandung, Jawa Barat. Lalu apa yang akan dipersiapkan oleh Polda, Jawa Barat terkait persidangan hari ini? Berikut kami punya pernyataan, kami rumah Polda, Jawa Barat. Dan Buniani ya, di pengadilan negeri Bandung sini. Rencana perkuatan yang kita siapkan adalah 300 personil yang ada untuk pengamanan di dalam lokasi. Kemudian ada dua SSK standby dari Dalmas BK Polda. Dan juga ada satu SSK untuk SKP. Karena memang besok adalah jadwal saksi saudara AHOK untuk dibuatkan. Baik, Reza Adhasa, bapakan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Di perbincangan publik, mengunggah video mantan Gubernur Basuki Cahayapurnama saat berpitato di Kepulauan Riau pada tahun lalu. Ya, Buniani lantas menjadi pesakitan karena komentarnya atas video ini dinilai mengandung unsur penghasutan. Akibat mengunggah potongan video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di media sosial Facebook, Buniani seorang mantan dosen harus dianjili di meja hijau. Buniani dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena video yang diunggahnya disertai kalimat yang menimbulkan kebencian yang pada akhirnya memicu gelombang demonstrasi di Jakarta. Kasus ini semula ditangani Polda Metro Jaya yang kemudian menjerat bunyi tersangka pada November 2016. Video itu utuh cuma diedit dipotong. Tadi 30 detik. Yang menjadi masalah adalah ini. Perbuatan pidana itu bukan memposting video. Tetapi perbuatan pidana itu adalah menuliskan tiga paragraf kalimat di akun Facebooknya ini. Buni sempat mengajukan pra-peradilan di penghadiran Jakarta Selatan. Lantaran tak terima ditetapkan tersangka. Namun langkah hukum bunyi ditolak pada akhir Desember 2016 karena tindakan polisi dinilai sudah prosedural. Kasus bunyi pun berproses hingga ke persidangan. Bunyi sempat disidang di pengadilan negeri Depok. Namun kasus menyita perhatian publik ini lantas dipindahkan ke pengadilan negeri Bandung dengan dalih keamanan. Tim Liputan... Tidak informasi selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pastikan jika memang tim jaksa penutup umum membutuhkan saksi. Matan Gubernur DKI Basurki Cahayapurna Malias Ahok. Ahok akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan bunyi. Sidang lanjutan kasus pelanggaran undang-undang ITE dengan terdakwa bunyi yang akan digelar di kantor dinas perpustakaan kota Bandung. Tanggal 18 Juli Selasa 2017 mendatang. Rencananya tim jaksa penutup umum. Berencana akan menghadirkan Basuki Cahayapurna Malias Ahok sebagai saksi dalam sidang lanjutan bunyi yang ini. Dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran undang-undang ITE dengan terdakwa bunyi yang ini. Direncanakan akan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi sidang yang digelar terbuka untuk umum dan dipastikan kondusif. Setiap proses persidangan, kehadiran saksi sudah hal biasa yang dilakukan oleh jaksa pelanggaran undang-undang. Namun saya menitip bahwa persidangan adalah untuk melahirkan keadilan. Mari kita saksikan bersama-sama, mari kita ikuti bersama-sama kena sidang terbuka untuk umum. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Tetap bawa persidangan, saya harap tetap terjaga dan kondusif. Kepala Kejati Jabar setia untung mengatakan jika memang sudah terdaftar, nama Basuki Caya Purnama alias Ahok akan dihadirkan sebagai saksi. Wajib hukumnya tim jaksa penutup umum untuk menghadirkan Ahok sebagai saksi. Arief Budi, Dferi Jawa Barat, melaporkan. Pemisah Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama menegaskan tetap akan membongkar kawasan Kampung Akuarium. Selain itu, Ahok juga mengatakan tetap akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama memastikan tetap akan menggusur kawasan yang kini masih ditinggali warga bekas gusuran di Kampung Akuarium. Dan tidak mempermasalahkan janji Gubernur terpilih DKI Anies Baswedan yang tidak akan melanjutkan penggusuran. Menurut Ahok, sejak lama pihaknya meminta wali kota Jakarta Utara untuk membongkar rumah semi-termanen yang pernah dibongkar sebelumnya. Dan meminta warga untuk pindah ke rumah susun rawa bebek. Selanjutnya, Ahok berencana membangun tanggul setinggi hampir 4 meter di kawasan Kampung Akuarium setelah rumah-rumah liar tersebut dibongkar. Di samping itu, Ahok juga tetap akan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebab belum ada izin yang dicabut terkait proyek reklamasi. Menurut Ahok, dikabukannya gugatan komunitas nelayan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menjadi ladasan hukum tetap untuk menghentikan proyek reklamasi. Untuk itu, Ahok berencana memindahkan tanggung jawab pengerjaan reklamasi kepada BUMD milik Pemprov BKI Jakarta. Ahok mengatakan, jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta, maka proyek reklamasi tersebut akan kembali dilanjutkan. Cikal Muhtazam, Muhad Sinjalal, Berita 1, Jakarta. Terima kasih pemisah, kita kembali di News on the Spot. Menghindari adanya petugas parkir liar yang ada di RP Trakali Jodo, Pemprov DKI Jakarta berencana mengubah sistem parkir dari mesin parkir metar menjadi sistem gate atau gerbang. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone, Muhasin Jalal dari RP Trakali Jodo. Ya Tezar, pantauan siang ini, apakah sistem gate ini sudah diberlakukan? Ya Carlos, memang untuk siang hari ini, untuk hari ini sendiri, sistem baru atau sistem gate yang nantinya akan diterapkan di kawasan perpakiran RTH Kalijodo ini belum aktif. Carlos, meskipun kami pantau, memang mesin ini sudah terpasang, ada dua buah gate di depan sana, kemudian juga dua gate di pintu keluar RTH Kalijodo. Meskipun memang gate ini sudah terpasang, namun ini dikatakan oleh pihak petugas dinas perhubungan yang ada di sini, mereka mengatakan bahwa ini belum diaktifkan dan diprediksi bahwa nanti pekan depan sistem ini mulai diberlakukan untuk menggantikan sistem yang lama, ya ini sistem elektronik atau parkir terpadu elektronik yang memang mesinnya sendiri hingga saat ini masih ada di sini, ada sekitar dua buah dari mesin parkir elektronik sendiri yang memang nantinya akan dicabut setelah sistem baru ini di aplikasikan di kawasan RTH Kalijodo. Memang dinas perhubungan sendiri sementara ini masih menggratiskan untuk mereka atau para pengunjung yang melakukan berkunjung ke RTH Kalijodo untuk parkir di kawasan ini. Ini diberlakukan penggratisannya selama masa uji coba sebelum nanti akhirnya sistem ini diberlakukan. Memang dinas perhubungan sendiri menyatakan bahwa nantinya sistem ini sendiri diklaim akan menurunkan potensi adanya parkir liar di kawasan Kalijodo, termasuk juga ada aksi peran premanisme, memang yang sebelumnya banyak dilaporkan oleh warga yang berkunjung ke kawasan Kalijodo. Sementara itu memang dinas perhubungan juga nantinya berencana akan menggaet karang taruna dari pemuda-pemuda karang taruna yang ada di kawasan Kalijodo ini untuk menjadi juru parkir. Jika nantinya sistem ini diaktifkan, kemudian juga dinas perhubungan juga nanti akan berkaitan sama dengan PT Bina Marga untuk meminjam wilayah di bawah kolong tol yang ada di dekat kawasan Kalijodo ini. Sehingga nantinya kolong-kolong tol ini bisa dijadikan kantong parkir jika kemudian kawasan Kalijodo ini penuh parkirannya karena biasanya pada akhir pekan, Carlos, kawasan Kalijodo ini menjadi salah satu wisata alternatif bagi masyarakat Jakarta yang juga ingin tahu bagaimana perubahan rupa Kalijodo dahulu dan juga saat ini. Demikian, Carlos? Iya, Tessa, lalu apa kemudian tanggapan masyarakat dengan rencana pengubahan sistem parkir ini? Setiap ada perubahan tentunya ada pro kontra di dalam masyarakat di mana kita tahu sendiri bahwa hingga saat ini memang belum ada tarif yang ditetapkan oleh jenis perhubungan tapi informasi sementara yang kami dapat bahwa nantinya sistem parkir dengan menggunakan sistem gate ini sendiri berasifat progresif, yaitu untuk motor Rp2.000 per jamnya dan untuk mobil Rp5.000 per jamnya hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah nanti ada batas atas terkait dengan sistem progresif ini tapi jika kemudian sistem ini yang digunakan adalah sistem progresif masyarakat juga banyak yang agak keberatan dengan sistem ini karena nantinya parkir di Kalijodo ini akan semakin mahal karena ini ditentukan oleh berapa lamanya Anda parkir di kawasan Kalijodo ini dan memang untuk idenya sendiri, untuk tujuan dari adanya gate ini sendiri mereka mengapresiasi bahwa nantinya premanisme dan juga aksi pungutan liar juga tentunya akan dapat diminimalisir dengan adanya sistem ini tapi untuk tarifnya mereka sendiri sedikit mengkritisi jika kemudian tarif progresif ini diberlakukan dan berikut adalah beberapa opini dari masyarakat terkait dengan penggunaan sistem parkir gate ini kalau soal itu sih gimana ya kalau kita bikin di baratnya Rp2.000 per jam ya kan kira kayaknya gak cocok gitu tapi kalau Rp5.000 ya standar lah itu kita udah seharian gitu saya pernah parkir juga disini mobil saya kira waktu itu juga gak reban lah ya kan kalau saya sih pengunjung maunya dicoba tolong di bagaimana lagi gitu berubahnya parkirannya saya mau mengikutinya aja tapi enakkan sistem mobil tarif segini atau sistem langsung bayar? ya sistem langsung bayar lah iya Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama hari ini menghadiri acara penanaman pohon persahabatan dalam rangka 100 tahun kemerdekaan negara Finlandia kita akan ketahui informasi itu dengan bergabung dengan reporter Ismail dan juru kamera Gerald Witama Mayel boleh diceritakan seperti apa penanaman pohon yang dilakukan hari ini oleh Basuki Ceyapurnama iya Carlos hari ini memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama atau AHOK menghadiri acara penanaman pohon yang dilakukan oleh Kedutan Besar Finlandia yang diwakili oleh Madam Toivoy sebagai ambasador dari Kedutan Besar Finlandia tadi sekitar pukul 9 pagi tadi AHOK datang ke Taman Menteng ini untuk memberikan sambutan namun memang acara yang harus dijadwalkan pada setengah 9 pagi tadi sedikit telat karena memang AHOK harus menghampiri dulu warga-warga yang biasanya muncul di balai kota DKI Jakarta untuk mengadukan beberapa permasalahan-permasalahannya namun sekitar pukul 9 pagi tadi AHOK langsung datang dan memberikan sambutan kemudian dilanjutkan oleh Madam Toivyo sebagai ambasador dari Finlandia kemudian memberikan sambutan dan keduanya pun langsung menghampiri halaman yang ada di depan Taman Menteng ini untuk menanam sekitar 3 pohon sprius begitu nama dari pohon tersebut yang tadi disebutkan pula bahwa pohon